Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Ilham Rashid selaku kuasa hukum Idham Masih memberikan klarifikasi bahwa mobil tersebut bukanlah hadiah. Tapi sempat saya dengar bahwa dari Mas Idham sebenarnya itu bukan hadiah. Itu buat dipakai saja selama di Jakarta kalau bolak-balik. Ujar Ilham Rashid saat ditemui di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada Rabu 17.04.2024. Namun Ilham Rashid enggan memberikan penjelasan lebih lanjut karena hal tersebut di luar materi pokok persidangan. Ia menilai bahwa masalah mobil terjadi sebelum Idham Masih dan Catherine Wilson menikah. Ilham Rashid menegaskan bahwa ia tidak ingin menanggapi lebih jauh karena hadiah tersebut diberikan sebelum perkawinan. Catherine Wilson sendiri merasa kecewa karena suaminya bertindak dengan tega terhadap mertuanya. Sangat kecewa. Maksudnya ini gimana apalagi ini bukan ke ibu saya, bukan ke saya, tapi ke orang tua juga. Pasti bagaimana ya perasaannya kok sudah diberi kemudian diminta lagi, ungkap Catherine Wilson. Ibu da Catherine Wilson merasa syok dan menangis ketika didatangi oleh pihak leasing. Pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin, kok begini? Dia bilang gitu, aku bilang sabar deh, me, ucap Catherine Wilson. Catherine Wilson berharap agar suaminya dapat menyelesaikan kewajibannya. Untuk suami saya, Bapak Idham Masih, saya minta tolong diselesaikan, biar enak ya, Mama. Harap Catherine Wilson. Terima kasih telah menonton.